Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya, makasih ya udah klik video aku Nah jumpa lagi di channel aku Nindisa Smita Apa kabar teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan bahagia dan baik selalu Amin Nah di video kali ini aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya Nah aku ini baru selesai belanja mingguan di pasar Tapi gak aku record ya waktu aku belanja di pasar karena rame dan juga ribet gitu ya Jadi aku gak bisa record waktu aku ke pasar Nah ini aku belanja cuman sedikit sih untuk sayurannya Ini yang pertama aku beli buncis, ini buncis aku cuman beli 2000 aja Karena emang aku belanja mingguannya itu cuman untuk kebutuhan satu minggu ke depan aja Dan kebetulan stok di kulkas juga masih ada sayuran beberapa Oke lanjut, ini aku juga beli tomat Nah ini untuk nyemen tomatnya Di food contentnya aku kasih tisu ya biar gak cepet busuk Ini tomatnya aku beli cuman 1500 Oke lanjut aku juga beli tempe Ini tempenya harganya tuh 3000 ya Biasanya tuh aku beli tuh harganya cuman 2500 Tapi gak tau kenapa kemarin aku beli harganya 3000 Nah ini untuk tempenya biasanya aku bagi jadi dua Terus yang setengahnya ini aku iris tipis-tipis gini Buat dijadiin mendoa Nanti dikasih tepung gitu Nah untuk yang setengahnya lagi Biasanya aku iris kecil-kecil lagi Itu biasanya untuk oseng-oseng gitu Tapi paling ini untuk tempenya dua hari juga udah habis Tapi aku di kulkas juga masih ada tahunya juga sih Kalo tempe tuh emang sering habis Tapi kalo tahu itu agak lama habisnya di kulkas Oke ini udah selesai untuk stok tempenya Nah kalo dimasukin di food container kayak gini kan jadi rapi Nih liat Oke lanjut ini masih ada stok cabai ya di kulkas Nah sekarang aku mau pisahin Karena kemarin itu waktu aku food prep yang minggu kemarin Aku gak sempet untuk pisah-pisah ya Nah ini aku mau pisahin dulu sekalian Aku mau buang-buang yang busuk-busuk Tapi alhamdulillah ini untuk cabainya gak ada yang busuk Cuman cabai rawitnya ada dua biji yang busuk Nah ini mau aku buang aja Nah ini tuh beneran awet ya Kalo misal di food containernya itu Dikasih tisu Emang itu bener-bener bikin cabainya lebih awet Nah ini untuk seperti biasa Untuk cabainya Tangkenya aku lepas Atau aku buang ya Nah ini untuk stok cabai rawit aman Oh iya ini cabai rawitnya Tadi aku beli Rp 5.000 Dapet segitu Nah untuk yang cabai merah keriting Ini aku beli Rp 5.000 Dan ternyata kebanyakan Padahal aku masih punya Stok cabai rawitnya lumayan Dan ini aku beli Rp 5.000 Gue gak tau kalo misal Rp 5.000 itu segini ya Ternyata untuk cabai merah keritingnya Gak murah ya mungkin ya Jadi Rp 5.000 dapat banyak banget Ini sampe food containernya gak muat ya Penuh banget Tapi gak apa-apa deh Kan aku suka sambel ya Dan si Bojil juga seneng banget Sama cabai merah keriting ini Oke lanjut Nah aku juga beli pete Aku tuh suka banget pete Suami aku juga suka banget pete Nah ini untuk petenya Mau aku kupas ya kulitnya Biar kalo mau masak itu Biar gampang Nah ini untuk petenya itu Masih mahal kayaknya ya Harganya Karena satu Satu buah gini Satu tang kayak gini Itu harganya Rp 3.000 Tapi Alhamdulillah nih aku Dapet yang bagus ya Jadi untuk petenya itu Gak busuk Gak ada uletnya juga Dulu pernah ya aku beli pete Itu udah mahal Rp 5.000 kayaknya Satu tangki Dan itu tuh busuk Ada uletnya gitu Tapi Alhamdulillah Ini bagus sih untuk petenya Oke lanjut lagi Nah untuk timun Sama labu siam Dan juga terong Nanti aku mau kreping aja Karena beneran awet loh Ditaruh di kolokas itu Aku tuh kan dulu beli pete ya Eh kok pete sih Aku beli terong Dan terongnya tuh Aku gak sempet masak Tapi aku kasih kreping Seperti ini Dan bener-bener 2 minggu tuh Terongnya masih seger Aku gak bohong Bener-bener Worth it banget Maksudnya Bisa bikin Sayurannya itu Lebih awet gitu Biasanya kan Kalau terong gitu Kalau misal Aku taruh di food container Biasanya tuh udah Kayak agak Busuk gitu ya Nah tapi ini tuh Aku kreping kayak gini Tuh awet loh 2 minggu Makanya aku mau Cobain di timun Sama di labu siam ini Aku cobain di Kreping gini Apakah awet Apa enggak Oh iya untuk Timun Labu siam Sama terongnya itu Aku belinya itu Tiga itu Dapet harga 5 ribu Oke lanjut lagi Ini aku juga beli Ayam filet Karena stok ayam filet Aku habis Dan ini aku beli Setengah kilo aja Harganya 15 ribu Nah ini aku cuci Sampai bersih Baru udah ditaruh Di food container Oke ini dia Belanjaan mingguan aku Nah cukup Murah sih sedikit Ini gak sampai Seratus deh kayaknya Aku lupa Cuma tadi aku udah Sebutin ya Untuk harga-harganya Nah ini cukup sih Untuk satu minggu Karena aku juga Gak jarang masakan ya Jadi aku masaknya Kalau misal sempet aja Dan di kulkas juga Masih ada beberapa Stok sayuran Yang minggu kemarin Nah ini aku mau Tunjukin ke kalian Ke teman-teman semuanya Nah ini dia Stok sayuran Yang ada di kulkas Ini ada Bawang merah Bawang butih kupas Sama tahu Terus ini juga ada Kembangkul Sama ada wortel Nah ini wortelnya tuh Masih banyak banget Terus ini juga Aku ada Daun bawang Sama daun seledri ya Nah ini masih bagus banget Masih awet yang Gak busuk Padahal udah Sekitar satu Minggu yang lalu Kayaknya ya Nah ini juga Aku masih ada Persediaan Stok ayam ungkep Ini masih banyak banget Untuk ayam ungkepnya Nah ini juga ada Bawang bombay Masih ada Tiga buah Dan ini aku Masih punya kentang Oke Di bawah sini juga Masih ada Stok bawang putih Masih banyak Masih aman Sama stok bawang merahnya Masih aman juga ya Nah lanjut Di bawah sini Masih ada Stok sayur kangkung Sama bayam Ini jadi Jadiin satu ya Aku jadiin satu disini Terus juga ada Bumbu pawon gitu Nah ini aku mau Masuk-masukin Untuk Sayur yang Yang tadi aku Belanja ya Udah aku taruh Di food prep Dan Ini untuk Timun Labu siam sama terongnya Aku taruh juga di bawah Oke selesai Dan ini masih ada Stok telurnya Masih aman ya Jadi aku gak belanja Oke selesai deh Untuk kebutuhan Satu minggu ke depan Insya Allah Ini Cukup ya Oke lanjut lagi Untuk kegiatan aku Selanjutnya di video ini Aku mau unboxing Paketan aku Dari One Store ID Nah ini dia Aku dapet bonus nih Dapet bonus masker Lumayan ya di musim pandemi Seperti ini Dapet masker Lumayan banget Bisa dipakai Untuk kerja Nah ini juga warnanya putih Dan ini aku dapet Lima picis Oke lanjut Ini aku juga dapet bonus Ini dapet bonus Celemek gitu ya Nah warnanya hitam Kotak-kotak Ini banyak dari Kanvas gitu Dan ini ada Kantungnya gitu Sama ada talinya Ini aku udah punya sih Di rumah Tapi punya aku Warnanya abu-abu Nah lanjut Ini aku mau Lanjut untukkan Unboxing Aku itu beli Blender mini electric Ya sama aku beli juga Juicer Nah seperti ini Warnanya pink Gemoy loh Lucu banget kan Warnanya Nah ini aku mau Buka dulu ya Nah ini aku mau buka Yang blender mini electric Dulu Nah ini tuh ada Kabel untuk cesan Nah ini dia Bener-bener lucu banget Dan aman ya Untuk packagingnya Ini sampai dengan selamat Nggak pecah Nah ini adalah Blender mini electric Jadi dia nggak perlu Kabel-kabel lagi Portable yang itu Nah ini dia Lubang untuk cesannya Nah untuk desainnya tuh Bener-bener minimalis banget Dan handy juga Ukurannya kecil Mungil Cocok banget Untuk mencincang Bumbu-bumbu dapur Seperti bawang merah Bawang putih Cabai gitu Dan juga ini bisa Untuk cincang-cincang Daging Apalagi untuk Membuat empasi Ini bener-bener Bagus banget Worth it ya Nah ini tuh cukup Sekali tekan aja Nggak usah ribet Colok-colok Pakai kabel Lanjut untuk Badan yang kedua Nah ini dia Ada juicer Dapet juga Untuk buku petunjuknya Ya Seperti ini Nah ini aku mau Buka dulu Semoga aman ya Dan tentunya Aman dong ya Nggak pecah Jadi ini tuh Untuk packagingnya tuh Safety banget Tenang aja Jadi untuk pengirimannya tuh Aman Nah ini untuk desainnya Seperti tumbler Bisa dipakai Dimana aja Dan kapan saja Nggak usah ribet Colok-colok lagi Pakai kabel deh Nah untuk bahannya Tentunya juga berkualitas Dong ya Jadi nggak mudah pecah Nah holdernya Berbahan silikon Biar nanti Nggak slip waktu Dibawa kemana-mana Nah apalagi ini Warnanya tuh Bener-bener cantik banget Warnanya tuh Pinky soft gitu Dan aku suka banget Temen-temen yang suka Warna pink Wajib check out ya Nah ini untuk Juicer sama blender Mini Electricnya Aku beli di One Store ID Nah harganya promo juga loh Kalian bisa langsung Kepoin Instagramnya ya Nah linknya di Description book aku ya Oke sekarang Aku mau cobain Blender aku ya Yang baru Nah ini yang pertama Aku mau cobain Blender Mini Electricnya Ini aku mau cobain Untuk ngeblender Atau Cinjang-cinjang Bawang putih Nah Tinggal aja deh Diginiin Nih liat ya Tadaa Nah simple banget kan Tinggal sekali tekan aja Dia bisa ngeblend sendiri Dan ini untuk hasilnya Bener-bener simple banget Dan ini tuh Bener-bener menghemat Waktu ya Oke lanjut Untuk yang kedua Ini aku mau cobain Untuk juicernya Nah aku mau bikin apa ya Aku di rumah ada pisang Sama aku ada coklat Sebenernya bukan coklat sih Tapi good day rasa coklat Nah ini untuk pisangnya Mau aku potong-potong dulu Terus nanti Tinggal dimasukin Untuk good day rasa coklatnya Dan aku tambahin Air dingin deh Udah Gini aja Nanti tinggal ditutup Terus Ditekan tombolnya Dua kali Tik-tik gitu Nah Sekarang Di juicer deh Bener-bener simple banget kan Gak ribet Gak usah pake kabel-kabel lagi Dan ini tuh handle banget ya Bisa dibawa kemana-mana Dan yang paling aku suka Ini untuk botolnya Atau glassnya ini Bisa langsung dibuat Untuk minum loh Nah Seperti ini Oh iya Sebelumnya aku mau tunjukin dulu Untuk hasilnya ya Apakah bener-bener halus atau enggak Tentunya halus dong ya Nah Seperti ini Oh iya Aku lupa infoin tadi Nah Ini untuk baterainya itu Sekali chest Bisa bertahan Untuk sekitar Satu bulan Oke lanjut lagi Untuk kegiatan aku Hari ini Aku mau masak Masak menunya Simple aja sih Karena ini cuman Buat aku Dan ini adalah Makanan kesukaan aku Karena Seperti biasa Suami aku pulangnya malam Jadi dia enggak makan di rumah Nah ini aku mau bikin Ayam rica-rica Super pedas Nanti aku juga mau tambahin Petey Biar makin nampol Nah ini Untuk yang pertama Ayam filletnya ini Aku mau rebus dulu Dan untuk bumbunya Atau cabainya gitu Aku mau blend Atau aku mau cupar Pake blender mini electric Yang aku baru unboxing Nah ternyata ini juga bisa loh Untuk bikin bumbu-bumbu Seperti ini Nah liat Ini udah halus ya Bener-bener kan Nggak ribet lagi Pake kabel-kabel Nah lanjut Ini setelah halus Bumbunya seperti biasa Aku mau tumis-tumis dulu Sebentar Aku pake penggorengan Yang dari Enamel ya Yang kemarin aku beli Di Hypermat Karena aku suka banget Dia sama ini Ini tuh bener-bener Bagus banget sih Untuk penggorengannya Jadi dia nggak lengket Dan pantainya itu Nggak gampang gosong Nah aku yakin Mudah-mudah semuanya Udah pinter dong ya Masak rica-rica Jadi ya Cuman ini aja Bahan-bahannya Tadi bumbunya itu Ada bawang merah Bawang putih Cabai keriting Cabai rawit Kemiri Dan bubuk kunyit ya Terus tinggal ditambahin deh Daun salam Serai Sama laos Nah ini Setelah udah ditumis-umis Sampai wangi tadi Aku tambahkan ayamnya Aku masukin Sama aku tambahkan air Tinggal deh Di aduk-aduk Terus ditambahin Bumbu-bumbu simple aja Seperti gula pasir Garam Saus Eh kok saus sih Maksudnya kecap Kecap manis Sama aku juga tambahin Gula jawa Nah hari ini Mudah-mudah masak apa nih Semangat ya Masaknya Tetap semangat Apalagi nanti Kalau makan Ditemenin sama suami Jadinya harus Tetap semangat dong Tambah semangat gitu Masaknya Aku aja yang masak-masak Sendiri Dimakan-makan sendiri Ya tetap semangat sih Tapi gak apa-apa ya Aku gak boleh ngeluh Karena yang penting adalah Pekerjaan suami lancar Kerajekinnya lancar Dan suami diberikan Kesehatan Oke ini untuk Ricard-ricardnya Rasanya udah mantap Udah sesuai dengan lidahku Udah pas semua Sekarang aku mau masukin Ketinya Dan tinggal aku aduk-aduk Sebentar aja ya Gak lama-lama aku masaknya Dan selesai deh Oke sekarang aku mau lanjut makan Dan ini aku pake nasi anget dong ya Bener-bener lampol banget Oke sampai disini dulu Video aku kali ini Aku nanti mau lanjut makan Tapi gak aku shoot ya Karena videonya takut kepanjangan Sampai disini dulu Dadah Thank you for watching Bye